Kita mulai kuliah teknik produk dan kita sampai pada video yang kelima, tidak salah. Nah, topik kita kali ini adalah kasus-kasus perancangan produk berbasis konsep fundamental teknik kimia. Jadi, secara operasional ya bagaimana merancang sifat atau kualitas produk berbasis konsep-konsep fundamental teknik kimia. Kita tinjau pupuk set A. Dari NH3 dan H2SO4. Jadi, kita tahu set A, ini bahasa Belanda, sudah salah, swabelsur, amonia, itu adalah jenis pupuk nitrogen, tapi mengandung sulfat ya. Ada tanaman-tanaman tertentu yang butuhkan sulfat. Nah, kadang-kadang kita butuh ini. Kalau yang tidak mengandung sulfat, ya urea, misalnya urea itu nitrogen saja. C-O-N-H2 dua kali. Kalau ini N-H4 dua kali SO4. Set A. Swabelsur, amonia. Ini dibuat dari apa? Amonia, misalnya. A2SO4 menjadi N-H4 dua kali SO4, jadi mesti ada agak 2 di sini ya. N-H4 dua kali, ya cocok. Dan Nah, sekarang ini Amonia itu bisa cair, bisa uap. Biasanya kalau di pabrik, nyimpannya cair ya. Sulfat itu bisa cair, atau larutan kental gitu. Nah, ini adalah padat. Ukuran Sehbuk N-H4 dua kali SO4 diinginkan sekitar ya sudah lihat pupuk-pupuk yang dijual itu 0,0 sekitar 0,04 ya ini plus minus ya centimeter kecil 0,4 mili Kalau terlalu besar gimana? Ini bijernya ya. Sama-sama aminium sulfat ini. Kalau terlalu besar gimana? Sekarang kelereng-kelereng gitu. Nah, petani kan menggunakannya dilempar gitu. Jadi kalau dilempar besar kelereng-kelereng itu enggak bisa merata. Ada yang dapat jauh lagi dapat meskipun per hektarnya sudah cocok tapi kepada ngumpul di spot-spot tertentu nanti yang dekat dengan spot itu tanamannya mati busuk karena terlalu pekat sedangkan yang relatif jauh dari putir tidak kena pupuk. Nah, kalau terlalu kecil gimana? Seperti tepung gitu. Kalau dilempar oleh petani nah ini terlalu menyebar malah terterbang terbawa angin di sawah kan banyak angin nah itu malah bisa kena mendapat sawah tetangganya dia malah tidak dapat karena anginnya terbawa kemana-mana dia sendiri kena aminium sulfat kena penerbangan kemana-mana itu kalau tepungnya terlalu kecil juga kalau kecil itu apa? Kalau jika jatuh di daun nempel nah dia nempel jadi jatuh di daun dia nempel tidak jatuh akibatnya apa? kalau daunnya ketempelan putir aminium sulfat juga terlalu pekat ini akan mati ya jadi busuk juga pada daun itu ya jadi terlalu besar juga enggak baik terlalu kecil juga enggak bagus jadi desainnya adalah supaya ukurannya ya nyaman di tebar itu tadi dan tidak nempel di daun kalau jatuh di daun itu kalau saya lihat pupuk-pupuk ya sekitar itu 0,04 cm ya enggak begitu persis tapi ordennya sekian itu nah bagaimana mencapainya? proses pembuatan produksinya ya agar ukuran putir-putir seperti yang diinginkan diinginkan laju reaksi gimana? laju reaksinya kalau ini kan N63 itu basah H2S4 itu asam kuat asam basah asamnya kuat ini cepat sekali tidak ada masalah ini sangat cepat enggak ribut-ribut pakai katalis apa-apa enggak usah ini cepat sekali tapi kalau misalnya langsung cairan NH3 ini dicampur dengan atau direaksikan dengan cairan hasbam sulfat maka akan diperlu apa? wah itu serpuk yang sangat kecil bahkan seperti bubur itu nanti kenapa demikian? itu enggak tinggal tepungnya kecil buat ya jika langsung dicampur diperlu diperlu serpuk sangat kecil bahkan memadat mungkin langsung besar sekali reaksinya cepat langsung memadat atau bahkan sangat besar gumpal besar-besar bagaimana mengatasinya? lihat tahap reaksinya dalam pemprosesnya ini ada NH3 cair plus H2SO4 cair menjadi set A dulu cair kemudian cairan itu N64 cair itu berubah menjadi padat 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 ini cepat ini reaksi ya ini tepat tadi ya nah ini adalah kristalisasi prosesnya itu problemnya pada kristalisasi ini sekarang kita lihat gimana sih laju kristalisasi ini kita 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 tinjau dulu teori kristalisasi 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 ada dua tahap ya yang pertama pembentukan pembentukan inti kristal kemudian yang B inti kristal yang sudah terbentuk itu membesar yang kedua adalah pembesaran inti kristal pembesaran kristal nah kita lihat teorinya laju pembesaran atau pembentukan dulu inti kristal yang penting adalah tergantung tergantung apa tidak konsentrasi dengan konsentrasi jenuhnya kristalisasi terjadi kalau seri larutan lebih tinggi dari konsentrasi jenuh C min C S ini konsentrasi jenuh ini konsentrasi larutan bisa juga C min C S kita sebut delta C nah fungsinya apa kalau dari teori laju pembentukan inti fungsi eksponensial eksponensial dari delta C C C min C S tadi fungsi eksponensial lihat textbook ini ya ada textbook yang bahas kristalisasi misalkan misalnya macekip dan seterusnya itu force ada juga nah sekarang laju pemutaran ini ini larutan ini larutan konsentrasinya C disini di permukaan ini adalah sejenuhnya sejenuhnya ini yang nempel dengan padatan maka laju kristalisasi ini dikontrol E2 pindah masa dari larutan ke permukaan padatan dan kemudian adalah pembentukan kristalnya itu sendiri tapi biasanya dominan adalah transfer masa dari cairan ke permukaan nah ini dikontrol transfer masa dari larutan dari cairan ya ke permukaan padatan gimana bentuknya N A tahun masa masa A itu apa KC C larutan min C jenuhnya jenuhnya jadi ini padatanya padat pindah ke sana nah ya ini considerasih disini Ini konsentrasi pas di permukaan ini Imajinasinya Di permukaan itu konsentrasinya CS Sehingga Kalau kita usun raca A padat Biasa RIN Output ACC Inputnya Luas KC Kali C- CS Kali luasnya Luasnya apa? Luas butir itu tergantung pada ukuran linier Misalnya Bola B per 6 D pangkat 3 Atau 4 per 3 PR kuadrat Kupus A pangkat 3 Dan seterusnya Mesti pangkat 3 L pangkat 3 Kali alpha Ini adalah ukuran linier Entah jari-jari Entah rusuk Bapak terserah Panjang bisa juga Ini konstanta Kalau bola itu P-6 L-nya D Outputnya Tidak ada Akumulasinya apa? Perubahan Persatuan waktu Dari masa padatannya Nah itu Sorry Luas itu Kuadrat ya Konstanta luas Bukan pangkat 3 Ya pangkat 2 Karena Luas ya Ini K-C C-C-C-S Satuannya apa? Supaya bahwa jelas Mou Atau Mas Waktu Luas Maka harus digalikan luas Luasnya adalah L kuadrat Kuadrat pangkat alpha Jadi alpha Jadi alpha waktu Konstanta luas Sekali ukuran linier L kuadrat L Ukuran linier Dari Pangkat 2 Nah kalau Ini D per DT D dari Mou 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 Balu L Pangkat 3 Kali faktor Volume sekarang Beta Misalnya Ini faktor Volume Sekali lagi Kalau luas itu Apa misalnya Bola Itu luasnya adalah P D kuadrat Jadi alpha Nya adalah P Kalau Beta nya berapa? Volume bola adalah P per 6 D Pangkat 3 Jadi Beta nya adalah P per 6 Jadi alpha L kuadrat Terluas Beta L pangkat 3 Adalah volume Volume putirnya Beta adalah Kalau bola Adalah P per 6 Kalau kubus Ukurannya L pangkat 3 Kali 1 Jadi betanya 1 Ini adalah Volume Kali L pangkat 3 Ini adalah volume Kali Rho Ini adalah Masa Dibagi BM Ketemu Mou Seperti ini Lalu Dikeluarkan Beta Rho Per M Kali apa? 3 L kuadrat DL DT Turunan dari L pangkat 3 Adalah L kuadrat DL Lalu L kuadratnya Hilang Sehingga Dibuli apa? DL per DT Sama dengan apa? KCM Alpha KCM Per 3 DT Rho Kali C Min CS Yang penting Apa ini? Di sini DL per DT Adalah Laju Pembesaran Berbanding lurus Dengan CM CS Itu Delta C Berbanding lurus Dengan Delta C Sekarang kita Gambar Laju Proses Pembutuhan Crystal Tergantung Tepada Apa tadi? Delta C Atau C Min CS Kalau yang Pembesaran Ini linear Terhadap Berbanding lurus Dengan Delta C Gambarnya Gimana? Lurus Begini ya Ini adalah Pembesaran Sedangkan Kalau yang Pembentukan Inti Tadi Fungsi Eksponensial Gimana Gambarnya Fungsi Eksponensial Ya Kira-kira Gini Bagus Kurang Bagus Digaran Gata Garis lurus Kalau yang ini Eksponensial Ini adalah Pembentukan inti lalu apa yang kita amati ada batas di sebelah kiri batas dan sebelah kanan itu di bagian kiri apa yang kita jari lalu pembentukan lebih kecil dari dari laju pembesaran kecil kecil tapi banyak eh sorry besar-besar ya disini pembentukan lebih pembesaran lebih besar pembesaran lebih kecil jadi kristal kalau pembentukannya sedikit pembesarannya cepat apa yang jadi kristal sedikit besar-besar ya kalau kanan laju laju pembentukan jauh jauh lebih tinggi dari 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 laju membesar inti pembesaran apa bagaimana kristalnya buahnya tapi kecil kecil-kecil ini tidak diinginkan seperti tepung yang diinginkan adalah yang tadi agak besar jadi di boleh diusahkan agar C-C-S kecil ini adalah delta C besar agar diperoleh kristal relatif relatif besar diusahakan delta C gel lalu bagaimana dengan kasus kita tadi tahapan prosesnya NH3 dengan asam sulfat cepat sekali reaksi reaksinya cepat jadi konsentrasi amodium sulfatnya langsung tinggi karena langsung jadi semua sehingga kita berada di mana di C yang tinggi akibatnya apa kalau C-nya tinggi kita berada di sebelah kanan artinya apa laju pembentukan inti jauh lebih cepat daripada pembesaran inti sehingga kristalnya kecil-kecil sehingga apa butuhnya keceboknya kecil-kecil tepung itu tidak seperti yang diinginkan jadi agar kita dapat kristal yang relatif besar maka C-amodium sulfat konsentrasi amodium sulfat kalau bisa jangan terlalu tinggi kecil saja jadi apa reaksi yang diatas itu harus dihambat wah ini ilmunya gimana kita itu sekolah di tarik kimia itu umumnya kita mempercepat reaksi ini malah justru ingin memperlambat reaksi anti-katalis ini apa ini gampang saja kalau ini ya maka ini dipecah proses ini NH3 nya dibuat atau salah satu reaksinya dibuat dalam bentuk fase kuat atau gas sehingga terjadi transformasa dulu kecairan baru bereaksi di fase cair jadi untuk menghambat reaksinya transformasanya diberlambat dengan cara mengatur luas permukaan transfernya ukuran gelombungnya di latur jadi kalau gelombungnya kecil-kecil buahnya itu nanti luas transfernya banyak reaksinya overallnya cepat transformasanya banyak terus reaksinya cepat tapi kalau gelombungnya relatif sedikit agak besar-besar itu maka transformasanya lambat akibatnya akibatnya reaksi itu terhambat sehingga nanti konsentrasi amonium sulfatnya kecil maka laju pembentukan inti kalah dari pembesaran inti akibatnya kristalnya relatif besar untuk membuat deltasi kecil maka reaksi kimia diperlambat bagaimana bagaimana caranya 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 adalah diubah dulu menjadi reaksinya satu gas satu cair mana yang diubahkan kalau menguatkan asam sulfat itu sulit itu idinya tinggi yang gampang diubahkan itu apa amonianya NH3 jadi amonianya dibuat fase gas asam sulfatnya cair sehingga sebab reaksi di fase cair amonianya harus pindah dulu dari fase uap ke fase cair ada transfer masa agar reaksinya lambat transfer masanya diambat dengan cara luas permukaannya dibuat tidak besar-besar jadi luas permukaannya dikontrol dengan mengontrol ukuran gelembung nanti kita bisa mendapatkan laju reaksi yang sesuai yang diinginkan sehingga kristalnya nanti delta c nya nanti relatif tidak tinggi sesuai yang diinginkan delta c nya kecil maka ukuran kristalnya akan relatif besar seperti yang diinginkan itu itu adalah jawabannya ceritakan sendiri dengan kata-kata sendiri dengan kata-kata sendiri kasus kasus yang yang mirip dengan ini adalah kalau NH42 XSO4 dari Gibbs dan ammonium karbonat ya ZA dari Gibbs CA dan NH4 2x CO3 ya gimana ini reaksinya CA padat ya ini menjadi CA 4 larut carut cairan ya lalu CA 4 cair reaksi dengan NH4 2x CO3 cair juga ini larutan jadi NH4 2x SO4 cair plus CA CO3 cair dulu ini 2 ya 2 dulu kemudian CA CO3 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 cair tadi cindapkan jadi CA CO3 padat ini dibisahkan 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 mudah dengan filtrasi kemudian NH4 2x SO4 larutan larutan encer tadi dipekatkan jadi dijam dari kristal akan menjadi NH4 2x SO4 padat nah ini reaktornya biasanya kayak gini nih ya ya bang CS4 kip kip sini larutan N4 2x CO3 ini dibuat multi stage biasanya tahap berapa 5 misalnya nah sekarang problemnya apa kita ingin pemisahannya CSU3 itu gampang pemisahan CSU3 itu mudah dengan cara misalnya mudah-mudah difiltrasi caranya gimana butir-butir CSU3 nya harus besar kalau CSU tukannya kecil kecil maka filtrasinya susah ini nah tapi problemnya sama tadi reaksi satu itu cepat reaksi satu cepat sehingga apa konsentrasi CSU3 nya tinggi akibatnya apa C minus CS nya tadi pada kristalisasi itu sangat besar sehingga kristal CSU3 nya kecil kecil report dipisahkan kalau filtrasinya lama butirnya kecil-kecil akibatnya apa ya kapasitasnya tidak turun karena harusnya menghasilkan sekian meter kubik per jam ini turun karena pelambat keluarnya filtratnya filtrasinya lambat jadi butirnya harus besar-besar caranya gimana sama tadi konsentrasi CSU3 nya itu harus muncul jangan tinggi-tinggi jadi C minus CS nya harus relatif kecil seperti di bahasan sebelumnya tadi tapi kalau ini yang memadat adalah CA CO3 jadi caranya adalah ini mengapa dibat banyak mungkin tadi kalau satu nanti ada yang bypassing jadi CSU4 nya padat itu belum larut sudah keluar nanti bagaimana caranya supaya reaksinya lambat kalau ini sudah padat padat cairnya CA gips nya kurangnya tersentu jadi tidak bisa diatur lagi maka caranya bagaimana masukkannya gips itu tidak di satu tempat tapi di misalnya begini reaksinya tidak cepat reaksi dengan CSU4 sedikit saja terus mengkristal CSU3 lalu baru tambah lagi sehingga C minus CS dipertahankan sejil jadi bagaimana membuat ukuran butir CA CO3 relatif besar agar lebih mudah dibisahkan misal dengan filtrasi nah ini pada tahap reaksi ini ammonium sulfatnya belum mengedap larutannya tidak terlalu pekat masih larutan nanti diperoleh berlutnya itu adalah larutan ammonium sulfat dan padatan Ca CO3 kemudian Ca CO3 nya dipisahkan dengan filtrasi dipisahkan dengan filtrasi baru baru setelah itu larutan ammonium sulfatnya dipekatkan dengan evaporasi misalnya atau dengan cara lain sehingga diwapkan di airnya sehingga akan pekat terus menjadi terjadi pengendapan ammonium sulfat dibuleh pupuk Ca jadi ini usahanya bagaimana mengumpankan Ca SO4 padatnya tidak pada satu tempat tapi ini berbagai tempat bisa juga larutan Ca Na4 CO3 nya counter current ya oke kita akhiri dulu video yang kelima ini topiknya adalah tetap bagaimana merancang sifat produk dalam ini ukurannya juga diinginkan besar-besar tadi dengan konsep-konsep fundamental dengan analisis konsep-konsep fundamental teknik kimia dengan pertimbangan-pertimbangan fundamental teknik kimia untuk perancangan alatnya terima kasih